Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah tahun 2015 hingga tahun 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU untuk tiga terdakwa yaitu Harvey Mois, Reza Adrian Syah, dan Suparta. Hari ini digelar di pengadilan Negeri Tipekor, Jakarta Pusat pada siang hari ini. Ada suasana yang berbeda di pengadilan Negeri Tipekor, yaitu khususnya di ruang sidang di belakang saya saat ini. Karena seluruh, bisa dikatakan hampir seluruh media nasional berkumpul memadati ruang sidang dari media berita maupun media infotainment. Dikarenakan Sandra Dewi ini sebagai publik figur dan juga istri dari Harvey Mois ini dihadirkan untuk menjadi saksi bagi suaminya yaitu Harvey Mois. Dan keterlibatan Sandra Dewi ini diduga sebagai penerima manfaat dari suaminya Harvey Mois. Karena jika melihat dari sidang sebelumnya, dari dakwaan, JPU mengatakan bahwa Harvey Mois memberikan sejumlah uang ke Sandra Dewi untuk dibelanjakan sejumlah barang mewah seperti 88 tas mewah, 8 mobil, dan juga ratusan perhiasan. Dan selain itu, ini adalah sidang perdana bagi Sandra Dewi di pengadilan Negeri Tipekor. Mari saya tunjukkan bagaimana ramainya atau padannya suasana ruang sidang saat ini. Dan kita akan nantikan hasil dari sidang hari ini ya. Apa saja pertanyaan yang nanti akan ditanyakan atau dilontarkan oleh hakim kepada Sandra Dewi dan juga apa saja yang nanti akan disampaikan oleh Sandra Dewi pada persidangan hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.